Hai apa ini Ki Apa ini Ki clear HS 2100 Bilkut Produk Indonesia Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama saya di channel bio airbrush seluruh seluruh nusantara seluruh jagad raya dan seluruh dunia yang sedang menyaksikan ya lor di awal video sudah disampaikan kita akan pakai produk Bilkut dari Indonesia ini saya akan pakai Bilkut HS2100 untuk mix rasionya yaitu 2 banding 1 tapi disini saya akan kurangi untuk pemakaian thinner nya saya pakai cuma ya sekitar 5% jadi jadi untuk pemakaian thinner nya saya kurangi dan disitu sudah ada gelas takar gelas nya sudah saya kasih garis-garis ya pertama saya akan kasih headner nya dulu lalu disusul dengan clear nya headner 1 clear 2 dan thinner nya 5% karena disini saya posisi penggeliran malam hari ya lor ya coba kita akan taklukkan si Bilkut 2100 ini oke lor lanjut penyampuran selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke lor setelah clear kita campur dan siap kita aplikasikan disini saya untuk spray bagian nya saya pakai maizy thinner force yang tipe T ya lor ya disini saya untuk tekanan angin pakai hanya dua bar nah untuk pola saya buka full dan trigger saya buka di putaran dua setengah ya lor jadi putaran saya polkan ke depan baru saya buka dua setengah putaran disini untuk gaya semprotnya disini bisa dulur-dulur lihat jarak saya tetap konsisten overlap saya rapatkan dan ritme saya percepat jadi seolah-olah kita akan menumpuk lima kertas tapi tidak sekali tumpuk ya lor ya tidak sekali tebal tidak sekali kita akan menimpanya tapi disini saya akan berulang-ulang-ulang-ulang-ulang sampai mendapatkan hasil yang maksimal untuk gaya semprotnya sini saya pakai one visit application atau yang bisa dibilang dari titik A ke titik B lalu dari titik B langsung lanjut ke titik A lagi cara ini biasanya saya sering pakai karena untuk ruangnya sendiri disini enggak tertutup rapat ya lor takutnya ada debu atau serangga yang menempel karena kalau kita pakai sistem flash off atau semprot sekali kita flash off berapa menit kita tiba lagi itu takutnya di lapisan pertama ada debu atau serangga yang menempel nanti malah repot jadinya jadi kita akan semprot dari titik A ke titik B lalu dari titik B langsung lanjut ke titik A selesai oke lor kan hasilnya seperti ini ya lor ya bisa dilihat sendiri disitu sangat-sangatlah flat dan enggak ada namanya istilah karena kita pakai sistem yang menumpuk beratnya menumpuk lima kertas dalam lima kali tidak menumpuk lima kertas dalam sekali ya lor ya jadi kalau kita itu semprotnya gayanya lambat itu terus tebal itu bisa mengakibatkan meleleh bisa atau popping juga bisa jadi disini saya pakai ritme yang cepat ya lor ya dan overlap yang rapat jarak saya usahakan untuk konsisten jadi kalau misalnya jaraknya 10 cm ya 10 terus jangan kita berubah-ubah nanti untuk dropletnya juga enggak bagus oke lor bisa dilihat sendiri hasilnya seperti itu dan disini media belum kering ya lor ya nanti kita lihat keringnya oke lor disini media sudah saya siapkan sudah kering sudah siap dijemput juragan dan kita cairan dan info kopi keden oke lor ya seperti itu tadi cara pengaplikasian saya versi saya lor ya untuk build code PU2K clear HS2100 karena kalau bilangnya teman-teman yang ada di grup itu bilangnya suka mopping suka telewear nah disini saya coba aplikasikan dan aman flat tetap gincelong oke lor semoga videonya bermanfaat dan bisa membantu pertanyaan-pertanyaan dulur-dulur semua saya pamit untuk diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati